PUTRI KUSU MAWARDANI Awal karir Nama Putri Kusuma Wardani atau yang akrab di Sapa Putri KW merupakan pebulu tangkis Putri Indonesia yang tengah naik daun. Semua itu berkat capaian prestasinya yang luar biasa sebagai atlet nasional. Namun, tentu semua itu tidaklah terjadi begitu saja. Putri KW harus melalui perjuangan panjang untuk mencapai posisinya saat ini. Yap, atlet asal Tenggareng ini sudah mulai tertarik dengan dunia bulu tangkis sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Merasa memiliki ketertarikan dengan olahraga tepok bulu, Putri KW mulai serius berlatih saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dengan mengikuti latihan di klub-klub kecil, hingga akhirnya pada tahun 2014, ia bergabung dengan klub PB Exis Jakarta. Dengan skill yang meningkat pesat dari waktu ke waktu, Putri KW berhasil masuk pusat pelatihan nasional atau pelatnas Indonesia pada tahun 2018. Di tahun yang sama, Putri KW pun terpilih untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Sebagai seorang atlet profesional, prestasi Putri KW sudah merambah tingkat internasional. Mulai dari medali perunggu hingga emas sudah diraihnya. Dan saat ini, sosok Putri KW menjadi salah satu pebulu tangkis Putri masa depan Indonesia. Karena usianya yang masih muda, dia digadang-gadang menjadi andalan dunia tepuk bulu Indonesia di masa mendatang. Dengan harapan Putri KW bisa mempersembahkan lebih banyak gelar lagi untuk Indonesia. Prestasi Putri Kusuma Wardani merupakan salah satu pebulu tangkis muda potensial yang dimiliki Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Putri KW mampu mencapatkan prestasi yang gemilang. Untuk level klub, Putri KW sukses meraih sejumlah gelar juara bersama PB Exis Jakarta. Salah satunya Super Liga Junior 2018. Prestasi tersebut turut mengantarkannya menjadi anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia pada kejuaraan bulu tangkis Junior Asia 2018. Dan kejuaraan dunia Junior BWF 2018. Di dua ajang tersebut, Putri KW bersama timnas Indonesia sukses meraih medali perunggu. Masih di tahun yang sama, Putri KW mencatatkan debutnya di kejuaraan senior. Sebagai runner-up Bangladesh International Challenge 2018. Setahun berselang, tepatnya di tahun 2019, Putri KW kembali naik podium sebagai runner-up Jaya Raya Junior Grand Prix. Masih di tahun yang sama, Putri KW akhirnya sukses meraih medali emas pertamanya di Victor Exis Jakarta Junior International. Sementara itu pada kejuaraan dunia Junior BWF 2019, Putri KW berhasil membantu tim Indonesia memenangkan piala Suhendinata untuk pertama kalinya. Sempat puasa gelar pada tahun 2020, akhirnya pada tahun 2021, Putri KW meraih medali emas pertamanya di BWF World Tour Series Super 300 dengan menjuarai Spain Master 2021. Belum berhenti sampai di situ, Putri KW juga berhasil meraih medali emas berikutnya di Suhs Open 2021 dan Bangladesh International Challenge 2021. Mengawali tahun 2022, Putri KW berhasil membantu tim Nas Putri Indonesia memenangkan piala Badminton Asian Team Championship 2022. Dengan rangkaian prestasi tersebut, saat ini Putri KW berada di ranking 76 dunia. Hmm, akankah Putri KW kembali menambah catatan panjang prestasinya? Kita tunggu aja ya di turnamen selanjutnya. Skill Mamukau Putri Kusuma Wardani memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dengan menguasai teknik-teknik andalan yang menjadi senjata pemungkasnya dan jarang dimiliki oleh atlet lainnya. Salah satu contohnya adalah pukulan dropshot menyilang yang jarang bisa ditebak dan dikembalikan oleh lawan-lawannya. Teknik yang satu ini akan selalu kalian dapat dalam setiap laga yang dilakoni oleh atlet yang memiliki tinggi 172 cm ini. Eh, it's gak cuma itu. Bukan tunggal Putri Indonesia yang namanya, jika tak mampu melakukan split defense ala Susi Susanti. Dalam beberapa turnamen, Putri KW kerap kali mempertontonkan aksi penyelamatan Shadow Code dengan melakukan split. Hmm, kayaknya Putri KW bisa jadi the next Susi Susanti nih. Putri KW yang split, kau mimpin yang gil ya. Selanjutnya, kemampuan memukau lainnya yang dimiliki oleh Putri KW adalah pukulan mematikan mengecoh lawan atau deception. Selain bermain menggunakan otot dengan tenaga yang kuat, Putri KW juga memanfaatkan otaknya dalam setiap pertandingan yang ia lakoni. Yakni dengan memperagakan pukulan deception. Sudah banyak lawan yang ia kelabui dengan pukulan mengecah seperti ini. Wah, kayaknya untuk pukulan ini, Putri KW jadi Antoni Ginting versi cewek deh. Kemampuan lain yang dimiliki Putri KW adalah mampu meladeni lawan dalam adu drive, sampai akhirnya lawan melakukan kesalahannya sendiri. Selain itu, kemampuan Putri KW dalam mematikan Shadow Code dengan cara smash dan adu netting juga kerap dipertontonkan oleh Putri KW. Wah, wah, skill Putri KW pakai itu lengkap ya. Hayo, siapa yang ngefans sama Putri KW. Komen di bawah ya. Agama Perbicara mengenai keyakinan atau agama, Putri Kusuma Wardani diketahui mengenut agama Islam. Sebagai seorang muslim, Putri KW pernah terlihat mengenakan hijab atau kerudung, sembari berpose dengan anggota keluarganya yang lain. Dalam foto tersebut, Putri KW mengenakan celana jeans berwarna biru, kemijia putih bermotif, dan kerudung berwarna hitam dengan corak berwarna pink di sekitaria. Oh iya, sebenarnya atlet bulu tangkis yang mengenakan hijab juga banyak lho, dan itu sasa aja kok. Salah satunya adalah Hainar Ramadini, Dinardiyah Ayustin, dan beberapa atlet lainnya yang berasal dari negara mayoritas Islam. Lalu akankah satu saat nanti Putri KW memutuskan untuk berhijab seperti mereka? Hmm, kita doakan aja ya. Keluarga Lahir di Tangerang, Banten 20 Juli 2002, Putri Kusuma Wardani termasuk salah satu atlet yang terbilang tertutup perihal kehidupan keluarganya. Bahkan di sosial media, Putri KW sangat jarang membagikan potret kebersamaannya dengan keluarga. Putri KW justru lebih banyak memposting kesehariannya sebagai seorang atlet. Namun momen kebersamaan Putri KW dengan keluarganya di Instagram sempat diabadikan oleh netizen. Dalam foto tersebut terlihat, Putri KW tengah berpose dengan kedua orang tua dan saudaranya. Mengenai orang tuanya, Putri KW pernah mengungkapkan bahwa ayahnya adalah salah satu penikmat dari olahraga folly. Informasi mengenai keluarga Putri KW memang terbilang minim sih. Atau mungkin di antara kalian ada yang punya info detailnya? Bisa berbagi informasi di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Thank you, Blood Lovers. Terima kasih.